Sidang pembuktian perkaroh duguan korupsi Komite Olahraga Nasional Sumsel yang menjerat petinggi Koni Sumsel, Suparman Roman, dan Ahmad Thohir makini para terdakwa baler lagi jalani sidang di pengadilan negeri Plembang terungkap duet deposito 1 miliar pia yang dicairkan tersebut ada sejumlah duet yang dipakai untuk dana taktis Sidang pembuktian perkaroh duguan korupsi Komite Olahraga Nasional Sumsel yang menjerat petinggi Koni Sumsel, Suparman Roman, dan Ahmad Thohir makini para terdakwa baler lagi jalani sidang di pengadilan negeri Plembang di hadapan sidang yang diketuui Majelis Hakim Kristanto Sahad Sianipar Juru Agenda Sidang Pemeriksaan Terdakwa, Ahmad Thohir, dan Suparman Roman Juru Keterangan Saksi Jaksa Penuntut Umum mencecar para terdakwa dengan pertanyaan seputar pencairan dana hibah tahap 1 sebesar 12,5 miliar pia dan tahap 2 sebesar 20 miliar pia sehingga tahada pencairan tahap 2 tersebut bukan bendahara yang mencair ke dana tersebut alasan terdakwa nyair ke dana tahap 2 tersebut karena perintah atas yakni ketua umum Koni pada waktu itu Hendri Zainuddin karena duet tersebut bakal digunoke untuk kepentingan pekan olahraga Provinsi Sumsel tahun 2021 sementara itu Terdakwa Suparman Roman dicecar dengan pertanyaan terkait duet deposito 1 miliar pia yang ditarik oleh Terdakwa terungkap ada dana duet yang dipakai sebesar 50 juta pia oleh Suparman Roman yang diungkap kenyo dipakai untuk dana taktis sehingga terhadap duet tersebut JPU nyaran ke untuk secepatnya dibalik ke sidang dilanjut ke pada Jumat 15 Maret 2024 dengan agenda masih pemeriksaan Terdakwa Lutfi, Paltivy